Kamu mau kemana ya? Masih kecil, mau kerja, kerja apa? Ya jadi pengantung aja aku bilang gitu kan Iya tapi dimana ya yang mau nerima masih kecil gini gitu kan Akhirnya temen dia tuh Ci, jadi ternyata selama setahun itu kerja aku gak diganti Terima kasih Terima kasih 13-12 mungkin ya Saya asli Boyolali, Kakarta itu waktu masih lulus SD jadi dulu itu apa ya Sebenernya tadinya mau sekolah di kampung, cuman saya tahulah kondisi orang tua saya gimana gitu kan Terus juga saya memang gak betah di kampung karena saya tinggal dengan ibu sombung saya Jadi sebenernya paling, aku kan punya kakak ya Dulu kakak aku tuh sekitar 3 bulan lagi harusnya ujian SMA Terus beliau lebih milih ninggalin sekolahnya karena udah gak betah di kampung karena ya Namanya kita tinggal di tinggal dengan ibu sombung gak seindah apa yang kita bayangin lah gitu ya Jadi setiap hari nangis lah apalah gitu Nah aku meskipun aku apa ya sering nangis, sering tertekan tapi aku tuh kayak Aku kayak punya mimpi gak mau kayak orang-orang yang nantinya kayak gitu aja gitu Jadi saya sampai lulus SD lah gitu, pas lulus SD paginya terima ijasa tuh Kang Terima ijasa kebetulan tante aku sama kakak aku lagi mudik Terus yaudah ngomongnya ngalas lah, ngalas nyiramin cabai Jadi aku tuh kerjaannya dulu ya nyari rumput, nyari kayu, cari air, nyiramin cabai, tanam jagung dan lain-lain itu kerjaan aku dulu Nah terus pas lagi nyiramin cabai tuh kayak apa enak nih kabur kayaknya gitu Iya karena kayak kebayang ibu sambung aku tuh kalau marah-marah kan matanya tuh yang sampai sekarang pun saya masih suka kebawa mimpi gitu Kayak trauma gitu, jadi kayak pengen gitu, keluar dari itu gitu Karena aku juga kayak capek harus acting di depan orang tua, pura-pura bahagia terus gitu kan Jadi akhirnya pas pulang, aku tuh nekat ya, aku tuh penakut orangnya penakut Gak pernah sekalipun kelawan orang tua termasuk ibu sambung aku, gak pernah aku Mau se-apa ya, mau diapain apapun gak pernah kelawan Tapi nekat orangnya gitu, jadi penakut ayo menani kalau anak-anak gitu Jadi pas pulang, pulang dari itu, lutan itu balik Tiga hari sebenernya itu kan di kampung, terus dia bilang mau pamit Terus kata pae aku ya, ayah aku bilang, nanti ibu lemar mau ke rumah ya, mau pamit gitu Oh iya, gak tau langsung ada kresek di dapur ya, mungkin bekas terhasil lah ya Langsung ambil baju, kayaknya tiga biji itu pun gak jelas baju apa yang aku ambil, pokoknya aku pengen pergi lah gitu Terus pae kan lagi di dapur, lagi apa sih, ngerebus air Terus pae, aku mau ke Jakarta Gak tau, kayaknya tuh pae tau bahwa selama ini aku kayak menyembunyikan kesedihan gitu Karena kalau misalnya pae tau aku disitu baik-baik aja, dia akan menahan gitu Tapi disitu kayak pae, loh kalau itu yang terbaik Disitu kayak sampai sekarang kayak mikir, kok pae membiarkan aku pergi gitu Tapi setelah aku pikir, kayaknya pae tau selama ini aku tuh gitu Jadi yaudah tapi pae nangis, di dapur itu aku kan abis bilang kayak gitu ke belakang minum Aku kan ngintip, itu pae kayak gitu lah gitu Jadi, aduh itu sih sedih banget kalau inget itu Terus, aduh, aduh deh ya Jadi, udah abis itu, mae denger kan, mae marah-marah Nanti gimana sawahnya, nanti gimana ngalasnya Karena biasanya semuanya ngerjain kan aku Nanti siapa yang ngasih makan sapi, kambing gitu-gitu lah Itu kan kerjaan aku dulu semuanya Jadi, kalau pulang sekolah udah berentet kerjaan gitu Itu gak aku dengerin makanya, apa Kan aku mau kerja, nanti aku bantu gitu kan Nah, akhirnya terus kata pae udah biarin katanya gitu kan Udah, pas bule dateng mau pamit Ya udah, aku pegangan bule kenceng, bule aku selalu inget pegangan aku yang Yang dia, aku megang dia kenceng tuh bule kayak mikir Nih anak kenapa ya gitu kan Jadi, dia sampai mau nanya ngapain ikut itu tuh gak berani Karena dia tahu, kayaknya nih anak kayak orang ketakutan gitu Jadi, ya udah, jadi akhirnya pergi pamit Itu, aku tahu, sampai aku gak berani ngelihat mata ibu tiri aku kan Kan dia, dia ngesel banget mungkin kalau bisa aku diremes kali Kan ini anak kok gak ada ngomong, gak mau tahu-tahu pergi gitu kan Udah, udah dari situ Langsung ke Jakarta kan pamit Bahwa anak orang mau diapain Dan dia sendiri juga pasti kan Ya pas-pasan lah untuk keluarganya Karena dia kerjanya juga di British waktu itu sebagai, aku juga gak tau sebagai apa Pokoknya dia, untuk keluarganya juga pas-pasan Jadi, pas sampai rumah dia cuma Aku sih dengar dia ngomong sama om aku Nih anak mau diapain ya, mau dikemanain ya gitu Di situ aku, ya di sini juga mau bawa nih orang Di sisi lain, nih anak tertekan gitu Iya, iya Makanya sampai sekarang aku deket banget sama santu aku ini Terus, abis itu Ndok, kamu gimana di sini? Nanti gini, boleh aku ini aja Karena di kampung aku tuh udah biasa Orang lulus SD kerja jadi pembantu gitu Dulu seperti itu, sekarang sih udah gak Jadi, ya pikiran aku ya ke Jakarta pasti jadi pembantu lah Oh iya, iya pasti Iya gitu, pasti Dan aku kan anak kecil gak tau apa-apa Taunya semua orang di Jakarta bakal ada lowongan lagi gitu Iya, iya, iya Jadi kan bisa jadi pembantu boleh Emang boleh gak punya kenalan buat gini Ya coba nanti boleh bantu ya gitu Tapi kamu masih terlalu kecil maksudnya Tapi kalaupun di sini juga boleh mungkin Ya tempat tidur juga sempit-sempitan kan Ada kakak aku juga, ada anak dia gitu Akhirnya pas banget temennya cari pembantu tuh Ya gak ada nih, tapi gajinya 100 ribu Gak apa-apa gak digaji juga gak apa-apa Saya mah yang penting bisa hidup lah di sini gitu Ya udah akhirnya kerja tuh pertama sama temennya tante aku Cuman temen akunya yang belum bisa kerja Karena kan beda kan cara kerja di kampung sama di kota Gosok juga kan kalau di Kalau jaman dulu kan gosok kayak ada lipat-lipatan Itu gak pernah lurus yang kayak gitu-gitu Jadi aku juga ngerasa sih Aku disitu kayaknya gak perform deh gitu Terus apa Temen tante aku bilangnya sih Ini apa ya ini gak betah katanya gitu Padahal aku betah aja sih Terus tapi kalau bilang sama aku Ini ada saudaraku yang mau kerja Jadi kamu terpaksa harus dipulangin ke tante kamu Ntar 6 bulan nih kalau gak salah Lupa aku disitu Setelah itu ada tetangga orang Ini ada tetangga Apa bukan tetangga sih Ini ada orang nyari tetangga Bilang gitu Dia mau ini masih kecil gini Iya dia gak apa-apa Emang dia maunya anak kecil Yang masih baru-baru gitu lah gitu Yang belum punya pengalaman Oh yaudah Jadi akhirnya kerja di tempat yang kedua itu Nah itu Sampai bertahun-tahun Sampai selesai lah Sampai sekolah Nah jadi Itu kan aku jadi pembantu Di tempat ibu itu ya Jadi ibu itu dibilang Baik Dibilang gak baik Ya kadang baik gitu Jadi kayak Gitu lah Cuman Memang Apa ya Bener-bener kalau Kita kayak ngepel apa Harus yang Bersih banget Ini kalau misalnya itu Diulang deh marah-marah lah Apalah yang kayak gitu-gitu Kayaknya jadi pembantu dulu sekitar Dua tahun lah Satu setengah tahun Jadi cuma bener-bener jadi Tapi Enggak bukan Bukan betah sih Aku gak mau nyusahin lagi Aku gak mau balik lagi ke tante aku Terus ntar tante aku Pusing lagi Terus Aku juga selalu Bilangkan sama ayahku Aku baik-baik aja disini Aku gak mau sampai Ntar Pak Edi sana juga kepikiran Gitu kan Jadi dibeta-betahin aja Sampai akhirnya pas udah Pernah tuh setahun Kan kakak aku mudik Tentang mudik gitu kan Jadi aku juga pengen ikut mudik Cuman Kan selama kerja itu Aku gak pernah dapet gaji bulanan kan Jadi mungkin Oh mungkin nanti kali dirapel Pas pulang gitu kan Akhirnya Ya udah kamu ke tante kamu dulu aja Nanti uangnya Ibu anterin katanya yang buat mudik Ternyata gak diantar-antarin tuh Gak diantar-antarin Iya jadi selama ini aku gak dikaji Kalau kita udah bener-bener niat memperbaiki diri Iya Ya ada aja gitu Caranya dari Allah gitu Iya Jadi kayak dari rumah tangga yang gagal Itu bener-bener aku perbaiki segalanya lah Mungkin dulu yang Kalau aku apapun keburukan suami itu Aku selalu berkaca sih Pasti itu Adalah ya pantulan dari aku Pasti ada Banyak dosa-dosa aku Banyak kesalahan aku Yang akhirnya Allah izinkan aku Dapet suami yang demikian gitu Kayaknya kalau sama ayah juga Misalnya ayah kayak gimana Aku lebih berkaca ke aku sih Nah kebetulan ayahnya juga kayak gitu Jadi dia kalau misalnya aku kayak gimana Dia lebih berkaca Oh mungkin aku kurang jin Akhirnya kita sama-sama memperbaiki diri Jadi alhamdulillah selama nikah Hampir gak pernah berantem sih Mungkin awal-awal itu juga Karena dulu salah paham Cemburu lah gitu-gitu Proses pendewasaan diri Cuma lama-lama kayak kita Apa sih yang kita cari gitu kan Tujuannya kan untuk Sama-sama lebih baik lagi Sama-sama bahagia Atau juga udah masing-masing Ya udah sama-sama Saling minta maaf Dia juga aku suruh nginep sini Jangan bareng udah biasa Kebaikan itu pasti di Mulai dengan tantangan dulu Cik Jadi kayak yang Kadang kita menganggap sesuatu itu buruk Tapi ketika kita menyikapinya dengan baik Akan menjadi baik gitu Karena aku sering kayak gitu sih Kadang Kalau ayah udah hafal ya Jadi kayak misalnya orang jahat sama aku gitu Karena ayah biasanya kesel emosi gitu Aku justru belajarnya ya dari mereka Karena memang aku selalu berdoa Untuk didekatkan sama orang-orang yang satu visi misi Satu visi dan misi suprasi Tujuannya emang baik gitu ya Gak mau yang cuma modus-modus aja Jadi emang udah kalau Kang Dewa tuh kayak orang udah teruji lah gitu Makanya sesongong-songongnya dia Setengil-tengilnya dia tuh gak akan ngebuat aku Marah atau benci sama beliau Karena udah tau banget ya Dari dulu aku masih jaman susah Dia masih punya utang Terus aku yang datang belajar ke dia gitu ya Jadi kita sama-sama susah dulu masih belajar Mau belajar bareng gitu ya Kan itu gak mudah kan Kang Dewa ibaratnya dulu workshop yang datang 3-5 orang loh Saking dia tuh belum dipercayakan sama orang Ya karena dia dalam keadaan punya hutang miliaran Dia gak ada yang mau kesus siapa sih yang mau gitu Hanya orang-orang tertentu yang mau datang Dan itu salah satunya waktu itu aku gitu Itu karena Kang Dewa ngarahinnya gini-gini Jadi aku kayak belajar oh Sekarang bikin sistem reseller agent distributor Itu pun karena belajar dari yang dulu Dari jaman MLM, dari jaman aku Palu Gada itu masih berantakan lah gitu Nah dari situlah mulai merapiin, menyusun, menyusun Dan ternyata makin kesini makin belajar ya Bisnis gak bisa kalau cuma sekedar bisnis Bener-bener harus dari hati, bener-bener harus tulus Mereka itu akan lepas kalau kitanya gak tulus gitu Makanya sekarang yang jadi distributor itu Orang-orang yang membersamai aku dari dulu Palu Gada itu Ci Kalau... Tapi memang gak bisa dipungkir ya Mama itu banyak sekali yang dipikirin Makanya kalau misalnya kita nyemangatin juga gak bisa yang terlalu ngejudge banget mereka Ci Karena kita tuh gak tau kesibukan mereka dengan anak-anak mereka Belum urusan mungkin mertua, suami, segala macemnya tuh banyak yang dipikirin mama Belum listriknya abis, berasnya abis Ya mama itu luar biasa loh Dan dia masih harus mikirin bisnis Itu yang luar biasa banget kan Makanya kalau misalnya Lagi ngedown itu sebenarnya yang harus kita ingat adalah Mimpi-mimpi kita lagi Terus rasa syukur kita gitu Jadi rasa syukur kan banyak yang mengartikan bahwa Ya aku begini udah bersyukur gitu Kalau aku lebih menanamkan mindset ke BFMD Buktikan rasa syukur kita dengan kita berusaha lebih untuk bermanfaat Gak hanya untuk diri kita sendiri Jadi kita kan udah diberi sama Allah Mata, tangan, pikiran Kenapa gak kita manfaatkan Rasa syukur kita itu untuk Apa yang sudah diberikan oleh Allah itu untuk bermanfaat untuk banyak orang Dan menjadi bekal kita kelak dahirat gitu Karena kalau dulu juga Sama sih aku Karena hanya mikirin diri sendiri Jadi ketika baper Ngedown Yaudah selesai gitu Kayak Yaudah lah Mau apain lagi sih Karena yang dipikirin Hanya diri sendiri Kita lupa tugas kita itu Banyak perut-perut di luar sana yang butuh kita gitu Makanya Aku selalu Kata-kata yang gak pernah lepas dari aku Yang meluaskan manfaat dan meluruskan niat karena Allah Karena kalau cuma sekedar meluaskan manfaat aja Kita gak akan kuat sama tantangan-tantangan hidup Cik Tantangan-tantangan bisnis itu berat banget Apalagi emak-emak Bapernya luar biasa Belum nanti reseller pindah sana sini Yang kayak gitu-gitu Butuh Kita untuk meluruskan niat karena Allah Karena kenapa Kalau kita udah meluruskan niat karena Allah Ya kita yakin misalnya Ada reseller yang udah kita bina mati-matian Eh dia malah pindah ke brand lain Tapi kalau niat kita udah luruskan Allah Ya kita yakin Oh iya mungkin Allah nitipin Dia jadi ladang pahala aku Jadi Mungkin Allah menitipkan dia untuk aku bantu Sampai disini saatnya Pahala itu jadi milik orang lain Dan akan Insya Allah Allah akan datangkan orang lagi Orang lain lagi yang siap kita bantu Untuk kita menebar manfaat lagi gitu Makanya harus lurus niatnya Kalau enggak ya kita pasti akan kecewa Jadi kalau kita berharap sama manusia Udah pasti kecewa gitu Makanya kita harus hanya berharap kepada Allah Mimpi bunda apa sih yang belum terwujud Aku bingung Karena memang aku dari kecil itu Memang Apa ya Selalu ngerasa cukup sih Maksudnya selalu bersyukur dengan apa yang aku miliki Karena kayak dulu punya rumah kontrakan aja Ya bahagia bersyukur Bisa makan sekalipun ya bahagia bersyukur Dan beda loh kalau sekarang kan kita bisa beli apa aja ya Ci Beda dengan dulu yang kita Sehari cuma makan nasi kering Mungkin lauknya cuma garam Itu enak banget Coba kalau sekarang Nah itulah justru ketika kita sulit itu Sebenarnya rasa syukur kita Aku bilang malah lebih lagi gitu Karena menikmati sesuatu yang sulit kita dapatkan Itu nikmatinya luar biasa Ya jadi intinya kita meningkatkan terus rasa syukurnya gitu Kalau udah meningkatkan rasa syukur ya Masya Allah banget Apapun yang Allah berikan kita akan merasa cukup Kalau kita hanya mikirin diri sendiri Tapi ternyata kalau kita membuka mata Ci Di luar sana tuh banyak sekali yang harus kita bantu Itu baru kita ngerasa kekurangan gitu Terus ngerasa ya Allah ternyata aku belum apa-apa gitu Banyak yang harus kita bantu di luar sana gitu Lebih tips justru ke mereka yang belum kompak dalam menjalankan bisnis Entah suaminya masih kerja atau istrinya bisnis atau sebaliknya Sekarang banyak terjadi kan kayak gitu Jadi banyak terjadi Pasangan itu gak kompak dalam menjalankan kehidupan rumah tangga Saya salah satunya ya karena yang satu Ininya pengen kerja yang satunya pengen bisnis Nah kalau tips dari aku Kalau misalnya memang istrinya mau bisnis Suaminya masih mau kerja dulu gak apa-apa Masing-masing dulu tapi yang penting saling support gitu Jangan sampai istrinya bisnis gak didukung Terus suaminya kerja selalu diomelin Itu kan jadinya akan makin pecah ya ci Nah dulu yang aku lakuin adalah Saat suami kerja tetep aku support Tapi aku kayak nunjukin Karena aku kan udah biasa hidup mandiri ya Jadi kayak sebenarnya Kayak tanpa suami tuh kayak bisa gitu Nah tapi pas aku nikah sama ayah Aku pengen mencoba melemahkan diri di hadapan suami Maksudnya supaya dia itu merasa dihargai keberadaannya gitu Jadi kayak aku butuh ini dia ayah gimana caranya Padahal aku bisa Jadi kadang aku kayak gitu Nah mungkin atau mencontoh-contohkan sesuatu lah Eh kalau misalnya kita ini kita bisa bantu ini loh Kita bisa bantu ini loh kayak gitu Jadi kita sebagai istri juga Kalau misalnya mau ajak couplepreneur sama suami Pengen kerja itu jangan sampai kita meredahkan dia gitu Jadi kita cukup ngasih contoh Minta support, minta doa Kayak sebelum tidur kita minta doain gitu Yang besok aku mau ngelakuin ini doain dong Soalnya kasian yang ibu-ibu ini tuh Dia tuh cuma nafain anak sendiri gini-gini Kalau misalnya dia bisa jualan Bisa ngerti bisnisnya Insya Allah dia kebantu kayak gitu Lama-lama dia tuh tergerak gitu Jadi kita kayak gitu Jadi jangan Bantu aku makanya aku jadi nggak bisa nih begini Kan suami juga ngerasa malas kan Jadi kita kayak lebih ngasih pengertian dia sih Tujuan-tujuan kita Tidak masalah berapa kali kita gagal kawan Tidak penting berapa kali kita hampir berhasil Kecewa karena gagal Masih jauh lebih baik Daripada menyesal tanpa melakukan sesuatu Yang perlu kita lakukan Belajar dari kegagalan itu Orang-orang di sekitar kita Yakin bisa kita bangkit Janganlah takut dengan kegagalan ini Mencoba satu kali lagi Dan ketika mencapainya Semua orang tidak tahu kisahmu Betapa beruntungnya anda semua ini Ed surpassingmu Dia marvelous Insenya Apatak Pahal Terima kasih.